Yang sudah dikerjakan oleh Anda semua Saya Silahkan mungkin ada yang mau share Silahkan share dulu Dea sudah kirim ke Google Drive belum? Belum Ibu Oke, siapa yang sudah mengirim ke Google Drive hari ini? Saya sudah, Bu Oke, Mbak Uswatun ya Oke, silahkan Mbak Uswatun share screen Silahkan menjelaskan Nanti kita akan mereview beberapa dari kawannya Nanti kalau misalnya ada yang sama Berarti silahkan dievaluasi lagi ya hasilnya Seperti ini, Bu Ya oke, siap Silahkan diperbesar, Mbak Mohon maaf, saya pakai handphone Oh gitu Wah, oke ya, baik Silahkan, silahkan dipaparkan aja Ya, di sini khas dari kota Lumajang Itu sebenarnya kan nggak terlalu spesifik ya, Bu Nggak seperti di Bandung Banyak khasnya Jadi ke Lumajang ini ikut Jawa Timur Sebenarnya ikut Surabaya juga Bisa lontong balap Terus nasi pecel juga lontong petis Karena di sini juga maduran, Bu Cuman saya pilih nasi pecel Karena saya banyak referensi dari orang-orang sekitar Kalau Lumajang itu nasi pecel gitu khasnya, Bu Terus di sini sejarahnya Karena di sini tidak terlalu banyak yang tahu ya, Bu Sejarahnya Jadi saya cari di web Google, Bu Oke, silahkan dijelaskan sejarahnya apanya semuanya Oke Sejarahnya itu Dulu nasi ringkasnya intinya itu Nasi pecel ini disuguhkan Kalau di kerajaan seperti itu Tapi karena di zaman sekarang kan sudah Bentuknya sudah tidak kerajaan Jadi kalau untuk sekarang hanya tradisi Seperti dibuat selamatan gitu Atau ada orang meninggal Itu nasi pecel selalu ada Dan dilestarikan sampai saat ini Terus kalau misalkan Bantel Boleh saya tanya aja Mbak Uswatun ya Oke, ini tahun 1800 ini sumbernya dari mana Mbak? Dari web di Google, Bu saya baca-baca Ya, 1800 itu rombongannya Harus ada jelas ya dari siapa-siapanya gitu Kalau menyatakan umum aja 1800 rombongan kerajaan Kalau setahu saya di Seracentini ada naskahnya Memang itu di Tapi itu kan yang buat adalah tim penulis ya Tim penulis dari kerajaan Surakarta itu Seperti itu ya Kalau dari Yang saya mau saya tahu gitu ya Kalau orang mau cari makanan Yang nggak ada di kota lain di Lumajang itu Makanan apa Mbak? Mohon maaf Bu, bisa diulangi Baik Mbak Nasi pecel itu di Jawa Tengah itu banyak ya Nasi pecel itu Jawa Tengah banyak Di semua daerah ada Apa yang membedakan nasi pecel Lumajang Dengan nasi pecel di wilayah lainnya? Kalau saya tanya sama tetangga disini itu Kalau sayurannya itu Katanya ini Bu sesuai selera ya Bu Cuman disini itu lengkap gitu Ada tauge, kacang panjang, telada, selada, bere Terus Suaranya masih di milk Oh iya Masih banyak sih Bu Cuman kemarin saya buat videonya itu Hanya yang saya paparkan di sini Bu Bere itu apa sih Mbak? Bere itu yang Ada apa ya Bu Kayak Sayuran tapi di Ujung sayurannya itu ada Bentolan Ada bentolannya gitu Bu Ya Ya maksudnya Kalau saya melihat nasi pecel yang ada Tercantum disini ini Gak ada bedanya dengan nasi pecel di wilayah lain Ya Anda kalau memang mau tetap dengan Hidangan ini diperkecil lagi Mbak Anda kalau misalnya mau menggunakan Nasi pecel ini Berarti harus ada yang berbeda dengan wilayah lain Dan harus jelas pembedanya dan ini disebutkan gitu ya Untuk Pertanyaan saya Karena ini Anda mau menampilkan Nasi pecel di Lumajang Kan harus dijelaskan Ini di kota Lumajang Mulai ada Pecel ini sejak kapan kan gitu Ya Ngapain orang jauh-jauh datang ke Lumajang Untuk makan pecel yang di kotanya sendiri ada gitu Apa uniknya gitu Ya itu maksudnya itu yang harus Anda angkat Anda harus angkat perbedaan itu Kalau dilihat disini mah Ini mah sama aja dengan di seluruh wilayah yang lain Kalau Anda mau mengangkat Nasi pecel khas Lumajang Berarti ada yang khas yang berbeda Dengan pecel di wilayah lain Dan ini saya belum lihat gitu Makanya tadi saya tanya Berek itu apa Kan Anda tidak Tidak menjelaskan di Infografisnya Berek itu apa gitu Kalau misalnya Berek itu tidak ada di wilayah lain bisa Sejarahnya ini Sejarahnya ini Apa perlu Difokuskan lagi Sejarah pecel Ada di Jawa Tengah Dimana Tadi Baba Tanya Tanah Jawi Kemudian disambungkan lagi Di Lumajangnya sendiri Nasi pecel ini Ada sejak kapan Itu harus diungkapkan Kan ini Anda bilang Nasi pecel khas Lumajang Tapi Anda bicaranya jauh Anda jauh ke Surakarta Ini sejarah yang diambil Ini Surakarta Sama Baba Tanya Tanah Jawi Kan lokasinya beda Yang Lumajangnya sendiri Belum gitu ya Jadi Benang merah Antara Nasi pecel Berdasarkan sejarah Dan juga Nasi pecel Yang ada di Lumajang ini Harus ada Benang merahnya gitu Itu yang perlu Diperbaiki ya Mbak ya Terus kemudian Tolong diperkecil lagi Ini bahan baku Otentiknya Harus Clear ya Yang berbeda Dengan wilayah lain Ada yang sama Dan ada yang berbeda Ini harus disampaikan Nilai tradisi Dan filosofi Kandungan gisi Ini Anda harus Menjelaskan Manfaatnya Orang setelah makan Nasi pecel ini Bikin sehat Dimananya sih Jadi bukan hanya Angka Tapi Anda jelaskan Manfaatnya Kemudian Ini maaf ya Gambarnya Sepertinya harus Dirubah lagi nih Mbak Kalau Anda menampilkan Gambar pecel Seperti ini Cukup Cukup apa ya Cukup Tidak cantik Di mata Gitu ya Mbak Penampilannya Kurang Kurang Representatif Mbak Ngerti ya Mbak 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 Orang-orang asing Kalau melihat Gini Ngeri Lihat makanan Begini Mbak Kalau mau Dibuat Pakai kartun Atau pakai Apa gitu Jangan Jangan Ceplok gitu Coklat Kayak Apa ya Ya kurang Kurang Menarik saja Gitu Fotonya ya Iya Bu Ya Kalau misalnya Kira-kira Memang penampilannya Makanan Indonesia Itu enak-enak Cuma bagian Pas penampilan Penyajian memang Kadang tidak menarik Anda bisa siasati Ini dengan Membuat dari kartun Atau Misalnya Dibuat lebih baik Penampilannya Gitu ya Nanti bisa dilihat Di Google Cara menampilkan Pecel Secara menarik Seperti apa Silahkan di browsing Tapi kalau melihat Gambar ini Orang ngeri Gitu Lihatnya Gitu Siap Itu mungkin Itu mungkin Pertimbangannya ya Kita ini kan Harus ada Seninnya gitu Menampilkan Foto makanan itu Jangan terlalu Apa adanya juga Gitu Harus ada Seninnya Menata makanan itu Harus ada Saya rasa di Internet Sudah ada ya Tentang pecel Lotek Bagaimana Cara menyajikan Secara Secara Representatif Mungkin itu ya Mbak Uswatun Terima kasih ya Diangkat lagi Ke Hasan Baik Oke Siapa lagi Yang mau Yang sudah Download Mengupload tugasnya Marantina Udah Upload Belum Belum Ibu Oke Ini siapa lagi Yang sudah Ini soalnya Belum dipisah Kelasnya Kelas mana Di upload Siapa lagi Yang mau Menampilkan Faiza Sudah Faiza Belum Ibu Coba Ditulis Di chat Siapa Yang sudah Mengirim Jadi Saya Panggil Sesuai Yang sudah Mengupload Biar kita Sama-sama Belajar Mana yang Perlu Direview Mana yang Enggak Siapa ini Yang sudah Lagi Silahkan Ya kita Jangan terlalu Lama ya Ini buang Buang Waktu juga Karena Masih ada Waktu Untuk Memperbaiki Kalau Misalnya Belum Benar Ini yang Nulis Juliani Siapa Di kelas ini Ada yang Namanya Juliani Auliana 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 Undi Sudah Ngumpulin Ini di Zoomnya Ada Ya silahkan Langsung Share Baik Ibu Namun Mohon maaf Sebelumnya Saya tidak Bisa On Cam Ya Ibu Ya Gak Apa Ya silahkan Apakah Sudah Terlihat Ibu Sudah Sudah Terlihat Oke silahkan Oke sebelumnya Terima kasih Atas kesempatannya Ibu Perkenalkan Nama saya Auliana Syera Dari Undip Disini Saya mengangkat Makanan khas Dari Purworejo Yaitu Dawit Irang Jadi Kalau Dawit Irang Ini Berasal Dari campuran Tepung Sagu Dan juga Tepung Beras Nah yang Yang Authentic Bahannya Yaitu Warna Hitam Dari Dawit Irang Ini Berasal Dari Tangkai Padi Kering Atau Merang Yang Dibakar Lalu Abu Hasil Pembakaran Tersebut Menghasilkan Warna Hitam Kabua Buan Nah untuk Cita rasa Dari Dawit Irang Ini Rasanya Manis Dan juga Segar Lalu Untuk Sejarah Tradisi Dan Filosofinya Pertama Kali Dibuat Itu Sekitar Tahun 1950 Oleh Bapak Ahmad Dan Sri Dan Irang Sendiri Dalam Bahasa Jawa Artinya Hitam Lalu Saat Dahulu Disajikannya Itu Lebih Saat Musim Panen Namun Saat Ini Sudah Di Segala Musim Sudah Disajikan Seperti Itu Nah Dawit Irang Ini Kalau Di Daerah Asalnya Butuh Itu Terkenalnya Dawit Irang Jembatan Butuh Kecamatan Butuh Oleh Pak Wagiman Lalu Untuk Cara Penyajian Mencicipinya Itu Disajikannya Pada Mangkuk Kecil Khas Jadi Ini Biasanya Mangkuk Sejenis Ini Lalu Berisikannya Ada Dawit Santan Dan Saus Gula Merah Nah Yang Uniknya Juga Dimana Jumlah Dawit Lebih Banyak Dibandingkan Kuah Santan Dan Saus Gula Merah Lalu Biasanya Disajikan Bersama Es Sehingga Cocok Untuk Dikonsumsi Di Siang Hari Saat Cuacanya Panas Nah Untuk Nilai Edukasinya Itu Dimana Pakan Ternak Nah Itu Ternyata Masih Bisa Dimanfaatkan Jadi Warna Alami Yang Aman Untuk Dikonsumsi Untuk Atraksi Wisatanya Biasanya Kalau Datang Ketempat Daerahnya Butuh Itu Pembelinya Itu Bisa Melihat Proses Santan Itu Diperas Langsung Dari Kelapa Nah Sama Juga Kita Bisa Melihat Kalau Jualannya Itu Di Angkeringan Dawit Yang Terbuat Dari Rotan Untuk Etikanya Itu Biasanya Lebih Kalau Disantapnya Segera Setelah Disiapkan Karena Biar Menjaga Cita rasa Dari Es Dawit Takutnya Kalau Esnya Mencair Rasanya Lebih Beda Lalu Sebelum Dimakan Sebaiknya Diaduk Rata Dahulu Antara Saus Gulanya Dan Santan Juga Dawit Irengnya Agar Tercampur Dan Ini Untuk Kandungan Gizi Dawit Irengnya Tertera Energinya 513 Kalori Proteinnya 2,4 Gram Lemaknya 10,2 Gram Dan Karbohidrat 106 Gram Terima kasih Ibu Apakah Ada Masukan Ibu Ya Oke Mbak Untuk Yang Dawit Ireng Ini Ada Mohon maaf Ibu Terputus Ada Di Halo Halo Ibu Mohon maaf Di saya Tidak ada Suaranya Ibu Terima kasih Terima kasih Oke Ini Nampaknya Bu Dewinya Mantap Tadi Untuk Siapa Saya Ibu Aliana Ya Aliana Tadi Yang Ibu Dengar Ini Adalah Bu Dewi Bila Harus Diputuan Lagi Apa Yang Membedakan Dawit Ireng Purworejo Sama Dawit Ireng Yang Ada Di Kota Kota Lain Tadi Bu Dewi Bila Di Yogyakarta Ada Giga Terus Itu Itu Nanti Dijelasinnya Pas Bu Dewi Udah join Ibu Satu Luangan Sama Bu Dewi Jadi Tadi Bisa Dengar Apa Yang Dium Ngomongin Tapi Ternyata Kelempar Ada di Zoom Itu Oke Ibu Berarti Ini Saya Menunggu Atau Stop Share Screen Dulu Nunggu Dulu Oke Terima kasih Oke Sambil Nunggu Yang Lain Sambil Nunggu Bu Dewi Nya Join Lagi Untuk Yang Lain Bisa Dipersiapkan Juga Misalkan Yang Udah Ngumpulin Ini Sambil Ngecek Sambil Ngecek Di G-Drive Siapa Yang Udah Ngerjain Siapa Yang Belum Jadi Setelah Ini Yang Udah Mengumpulkan Siap Siap Juga Dengan Jawabannya Dengan Hasil Tugasnya Jadi Nanti Bisa Direview Sama Bu Dewi Gitu Mohon maaf Tiba-tiba Terpental Jadi Evaluasi Marantina Tadi Saya Ibu Oliana Oliana Jadi Anda Nanti Tolong Direview Lagi Untuk Yang Khasnya Butuh Purworejo Ini Apa Yang Berbeda Dengan Wilayah Lain Jawa Tengah Kemudian Yang Kedua Itu Yang Perlu Diperbaiki Adalah Untuk Poin Bukan Atraksi Wisata Tapi Pengalaman Berwisata Mungkin Ya Ditulisnya Ya Baik Ibu Ya Kemudian Untuk Yang Gisi Coba Saya Lihat Untuk Kandungan Gisinya Oke Kandungan Gisinya Silahkan Anda Perbaiki Lagi Manfaat Orang Manfaat Bagi Kesehatan Itu Apa Kalau Mengkonsumsi Dawat Irang Ini Ya Ini Kan Ada Energinya Yang Besar Ya Jadi Sumber Karbohidrat Jadi Untuk Energi Untuk Karbohidrat Ya Dijelaskan Kalau Orang Makan Ini Bisa Menjadi Sumber Tenaga Atau Sumber Energi Dalam Melaksanakan Kegiatan Sehari Harinya Karena Kebutuhan Kita Itu Kebutuhan Kita Makan Itu Sehari Itu Berapa Ya Bu Devi Seribu Seribu 500 Sampai 2000 Ya Berarti Kalau Misalnya Mengkonsumsi Kandungan Apa sih Memakan Menikmati Dawat Irang Berarti Sudah Hampir Untuk Sarapan Sebetulnya Sudah Cukup Hanya Kurang Untuk Vitamin Vitamin Serat Yang belum Ada Disini Tolong Disampaikan Disitu Supaya Orang Paham Bahwa Setelah Mengkonsumsi Ini Akan Ada Dampak Bagi Kesehatan Sebelum Ibu Saya Bertanya Tadi Untuk Yang Perbeda Dengan Daerah Lain Setau Saya Itu Asalnya Dari Yang Purworejo Sedangkan Kalau Yang Jogja Dan Lain Orang Purworejo Yang Jualan Di Bagaimana Sumber Sumber Autentik Dimana Mbak Anda Bisa Memastikan Bahwa Ini Khas Dari Butuh Itu Ada Sumber Sumber Utamanya Ada Nggak Komparasinya Ini Yang Tadi Dia Pertama Kali Emang Dibuat Yang Dibuat Yang Nanti Silahkan Dikonfirmasikan Lagi Dengan Kewilayah Lain Supaya Tidak Menimbulkan Konflik Dengan Wilayah Lain Ya Mbak Ya Baik Ibu Ya Dikonfirmasi Data Yang Ada Di Kulon Progo Dan Juga Yang Di Jogja Yang Di Kelaten Itu Ya Baik Ibu Silahkan Terima kasih Ya Oke Selanjutnya Tadi Melawati Silahkan Dituliskan Disini Nama-nama Yang Sudah Upload Supaya Bisa Direview Supaya Jelas Hasilnya Biar Bagus Saya Menilainya Bisa Sempurna Ada Kesempatan Untuk Direview Hari Ini Baik Siapa Lagi Yang Sudah Ade Yusuf Ada Ade Yusuf Amalia Sudah Sudah Belum Melawati Melawati Digi Drive Sudah Ada Ya Silahkan Melawati Ya Bu Terima Ayo Kita Efesiankan Waktu Ya Oke Silahkan Silahkan Melawati Sudah Kelihatan Bu Bu Rumah Ya Terima Terima Kasih Atas Pertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Saya Melawati Saya Akan Mempresentasikan Mengenai Poster Saya Mengenai Infografis Dari Bubur Rumah Makanan Tradisional Asal Jadi Saya Bercerita Mengenai Sejarah Tradisi Sejarah Tradisi Dan Filosofi Dari Bubur Rumah Sendiri Jadi Ceritanya Untuk Darah Bubur Rumah Ini Saya Tidak Menemukan Untuk Tanggal Pastinya Penemuan Dari Bubur Rumah Ini Tapi Saya Setelah Googling Menemukan Cerita Mengenai Ada Seorang Wanita Yang Dia Itu Hidupnya Sebagai Kekurangan Akhirnya Dia Keluar Dari Bisanya Untuk Mencari Solusi Atas Masalah Kehidupannya Kemudian Saat Di perjalanan Dia Bertemu Dengan Seorang Wali Jadi Wali Ini Adalah Seorang Wali Dari Ngetik Kemungkinan Bernama Senandiri Wanita Itu Kemudian Meminta Nasihat Kepada Sang Wali Bagaimana Agar Dia Bisa Bisa Keluar Dari Tersebut Sang Wali Tersebut Dinyarankan Agar Wanita Tersebut Menjual Bisanya Sang Wanita Itu Kebingungan Karena Dia Tidak Mengerti Apa Maksud Dari Wali Tersebut Kemudian Dia Kembali Pulang Ke rumah Dan Dia Berpikir Apa Maksud Dari Wali Tersebut Ternyata Maksud Dari Wali Tersebut Adalah Ternyata Maksud Dari Wali Tersebut Adalah Wanita Tersebut Harus Menjual Sesuatu Yang Khas Dari Desanya Atau Dia Harus Berani Untuk Berkira Usaha Kemudian Dia Mencari Sesuatu Yang Khas Dari Desanya Kemudian Dia Membuat Bubur Bubur Ini Adalah Bubur Khas Yang Ada Di Desa Rumah Wanita Ini Kemudian Menjual Bubur Rumah Ini Di Daerah Pasar Jadi Burunya Ini Pasar Merse Ini Merupakan Seperti Darah Pertengahan Di Kota Gitu Waktu Dia Berjualan Bubur Rumah Ini Awalnya Dia Diremehkan Oleh Beberapa Orang Karena Dianggap Bubur Aneh Karena Dari Penyajiannya Bubur Ini Yang Dianggap Aneh Karena Kan Ini Bubur Tapi Penyajiannya Itu Memakai Lontong Atau Enggak Pakai Nasi Jadi Orang-orang Ini Menganggapnya Ini Bubur Aneh Tapi Karena Dia Tidak Menyarah Dia Tetap Menjual Bubur Itu Sampai Bubur Itu Disukai Banyak Orang Karena Rasanya Yang Enak Dan Unik Untuk Bahan Bagu Otentik Dari Bubur Ini Adalah Tepung Beras Udang Cabai Besar Kuas Kungit Dan Baung Putih Sedangkan Untuk Cara Mengidangkan Bubur Rumah Ini Kan Bubur Rumah Ini Dibawa Ketengah Kota Di Pasar Bus Biasanya Ini Dibawanya Seperti Membawa Namun Itu Terus Penjualnya Itu Duduk Di Pelataran Sekitar Pasar Bus Untuk Wadah Atau Alas Untuk Memakan Bubur Ini Adalah Seperti Kayak Takir Dari Jauh Pisang Kemudian Sendoknya Itu Dari Jauh Pisang Yang Dilipat Kemudian Bubur Rumah Ini Sering Ditemukan Di pasar Sering Disumpai Pada Pagi hari Karena Bubur Ini Sering Digunakan Sebagai Sarapan Untuk Orang-orang Yang Lewat Di pasar Atau Membeli Sesuatu Di pasar Untuk Kandungan Gigi Bubur Rumah Ini Saya Melihat Di Google Bubur Rumah Ini Memiliki Kandungan Gigi Di Dalamnya Antara Lain Tepung Beras Yang Mengandung Energi Sekitar 100 Kilo Kalori Protein Karbohidrat Kemak Kalsium Postor Serta Zarduzi Baik Sekian Terima kasih Presentasi Dari Saya Mungkin Ada Tambahan Dari Dari Terima Kasih Mbak Mela Ini Temuan Yang Baru Bagi Saya Belum Pernah Saya Belum Pernah Ke Gresik Dan Juga Belum Pernah Menikmati Bubur Romo Ini Jadi Ini Temuan Yang Baik Sekali Yang Anda Paparkan Di Sini Hanya Mungkin Yang Perlu Disampaikan Mengenai Sejarah Tradisi Dan Filosofi Disampaikan Ini Berdasarkan Cerita Rakyat Folklore Jadi Disampaikan Bahwa Ini Sejarahnya Ada Sejak Dalam Cerita Rakyat Supaya Kita Tidak Secara Akademikan Kalau Kita Harus Jelas Sumbernya Dari Mana Tapi Memang Exisnya Dari Cerita Rakyat Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Tadi Ini Umum Kandungan Gisi Mohon Disampaikan Manfaat Bagi Kesehatan Itu Seperti Apa Silahkan Ditambahkan Kemudian Bahan Baku Yang Otentik Itu Oke Kalau Ini Memang Memang Has Dari Sana Kemudian Cara Menghidang Cara Membuat Dan Cara Menghidangkan Mungkin Itu Perlu Disampaikan Juga Mbak Di Dalam Deskripsi Kemudian Cara Mencicip Dan Juga Hasil Akhir Dari Rasanya Mbak Yang Belum Muncul Jadi Saya Penasaran Ini Sebenarnya Makanan Ini Kalau Bubur Itu Apakah Ini Termasuk Bubur Yang Manis Atau Yang Asin Atau Bagaimana Itu Tidak Belum Jelas Silahkan Mungkin Itu Dikuatkan Dan Kemudian Satu Lagi Kalau Mau Makan Itu Di Mana Yang Paling Legendaris Bubur Romo Yang Legendaris Di Gresik Itu Dimana Dicantumkan Saja Lokasinya Ya Mbak Jadi Kita Kalau Misalnya Mau Gresik Jadi Tahu Kalau Mau Makan Makan Langka Ini Kita Carinya Di Lokasinya Di Rumah Makan Apa Di Kedai Mana Apresiasi Temuan Baru Bagus Terima Kasih Mbak Melawati Saya Mau Bertanya Bu Ini Kan Nanti Informasi Yang Saya Tambahkan Lebih Banyak Kalau Saya Membuat Ini Jadi Dua Halaman Gitu Tidak Apa Atau Jadi Satu Saja Ya Karena Yang Lain Membuatnya Satu Silahkan Dibuat Satu Halaman Diatur Sama Mbak Untuk Bahan Baku Itu Bisa Dibuat Tanda Panah Ini Apa Ini Apa Ini Apa Jadi Bisa Bisa Ngambil Dua Spasi Bisa Bikin Dua Itu Menghemat Disitu Tapi Memang Itu yang Kurang Kalau Tidak Di Insert Ya Baik Terima Kasih Selanjutnya Mbak Retno Wijayanti Silahkan Mbak Retno Mbak Retno Wijayanti Iya Bu Maaf Bu Tadi Masih Di Mbak Ya Silahkan Mbak Share Screen Ya Silahkan Mbak 2 100 Tadi tin 4 1 2 2 4 3 5 sepertinya trouble ya ini saya tolong on cam dulu ya on cam dulu ini Mbak Melawati udah Mbak Umsus udah upload masih proses silahkan Mbak Mbak Melawati Mbak Melawati Mbak Retno silahkan Mbak Retno pakai HP ya ya Bu ya sudah tadi silahkan dimunculkan lagi jadi disini saya ingin mempresentasikan mengenai Es Lendang Mayang yang asalnya dari Jakarta terdapat tejarah tradisi dan filosofinya indikasi dari nama Selendang Mayang itu sendiri mengarah pada cerita rakyat si jampang mayang sari nama mayang diartikan sebagai sesuatu yang cantik dan indah dari minuman Selendang Mayang itu maka akan terpancar keindahannya layaknya tokoh mayang sari cerita ini muncul pada awal 1900-an dan sudah dikenal oleh masyarakat Betawi mayang sari adalah tokoh yang terkenal akan kecantikannya lalu nama Selendang itu sendiri berasal dari bentuknya yang lebar dan lemah gemulai saat digoyang-goyangkan bentuknya yang lebar serta panjang bagaikan sebuah selendang sektur dari selendang mayang sebelum dipotong juga lemas dan tidak kaku jika terbawa air atau dimasukkan ke dalam air selendang mayang itu sendiri akan bergerak luas layaknya seperti selendang untuk cara makan dan etikanya itu dimakan menggunakan sendok dan disiram kuah berupa santan dan air gula saat sedang makan itu tidak boleh bersendawa dan tidak boleh bersuara mengecap untuk pengalaman wisatanya sendiri masyarakat asli Betawi sendiri umumnya menyajikan minuman warna-warni ini pada acara tertentu seperti pernikahan dan lebaran kas Betawi untuk nilai edukasinya bahan dasar selendang mayang yang terbuat dari tepung mengandung karbohidrat sehingga membuat es ini tidak hanya mampu mengobati rasa haus namun juga cukup untuk mengganjal perut sementara waktu untuk cara menghidangkannya sendiri selendang mayang dihidangkan dalam bentuk persegi agak tipis memanjang disajikan di dalam mangkuk biasanya es lendang mayang ini dipotong menggunakan sebuah bambu lalu disiram pemanis dari gula atau gula merah atau sirup lalu diberi santan dan diberi potongan es batu untuk bahan bakunya sendiri ada tepung beras tepung sagu aren santan dan gula merah dengan kandungan energi sebesar 117,30 kilokalori ya makasih Mbak Retno ya bisa ditayangkan lagi tadi yang seluruhan ya oke baik ada yang perlu di apa di review ya yang belum belum clear gitu sejarahnya mulai ada di Betawi itu mulai sejak kapan Mbak eksistensinya Mbak kalau untuk eksistensinya belum saya masukin disini Bu namun kalau untuk sejarah penamaannya itu saya mengambil dari ceritanya sekitar tahun 1900-an ya itu titik tolak sejak kapan ada di Betawi tolong dimasukkan ya sumbernya juga harus disampaikan kalau kalau dilihat dari usaha yang legend yang menjual selendang mayang dimana Mbak biasanya kalau untuk selendang mayang itu kebanyakan dijualnya saat ada event Jakarta Fair Bu namun yang untuk setiap untuk penjualan yang selalu ada itu di Setu Babakan pasti ada Bu ya oke itu dicantumkan ya Mbak kalau mau menikmati jadi pengalaman berwisata gastronominya dimana disebutkan lokasinya ya Mbak baik iya kemudian ya dua poin itu yang mungkin harus diperkuat ya jadi sejarahnya sejak kapan ya bukan hanya terkait nama saja tapi sejak kapan dan kemudian kalau mau pengalaman berwisatanya dimana berwisata gastronominya lokasinya disebutkan jadi orang bisa melihat korelasinya ya Mbak ya gitu mungkin masukkan dari saya ya baik Ibu terima kasih Ibu ya sama-sama oke selanjutnya Mbak Nur Fatimah sudah upload sudah Ibu ya silahkan share screen Mbak bentar Ibu orang Sunda ya kalau Nur Fatimah ya orang Sunda dari Karawang Ibu ah Karawang ya silahkan nanti yang dievaluasi enggak semua cuma nanti dilihat hal-hal yang harus dikuatkan dimana supaya yang lain juga bisa masih ada kesempatan untuk merevisi dan memperkuat dari si flyernya ini karena ini saya harap sih flyer dengan yang video sama gitu tidak berbeda kan harus apa ya harus ada keberlanjutannya bisa ditayangkan Mbak itu teh Nur Fatimah sebentar Ibu lagi loh ya Ibu sudah terlihat ya ya oke ya silahkan perkenalkan perkenalkan yang diolah yang diolah pulang apalagi ampas karena tidak memungkinkan untuk dipotong sekarang kan kalau misalkan sisa kerupuk itu kalau dipotong hasilnya bakalan jelek nah akhirnya bagian sisa itu dikonsumsi sendiri untuk dikonsumsi sendiri oleh produsen dan pekerjanya nah tapi berhubung respons dari masyarakat yang yang mencicipi itu baik jadi bentuk ini terus berkembang sampai sekarang nah nama bontot ini memiliki artinya memiliki arti anak bungsu dalam bahasa Sunda bontot ini dianalogikan pada potongan paling akhir dari adonan kerupuk ikan yang ada kerupuk ikan di mesin potong kerupuk nah untuk bontot sendiri ini saya belum dapat data pastinya ya bu mulai kapan ada di karawangnya tapi saya dapat data dari internet tuh ada satu pengusaha bontot yaitu Pak O'ok nah beliau ini adalah generasi ketiga penerus salah satu pabrik kerupuk udang di karawang nah awalnya pabrik ini didirikan oleh kakeknya dan hanya memproduksi kerupuk ikan dan kerupuk udang namun pada tahun 2011 akhirnya Pak O'ok sendiri memutuskan untuk mendirikan pabrik baru untuk bontot sendiri ini tuh dijual dengan bandrol harga sekitar 10 ribu sampai dengan 20 ribu rupiah nah untuk bahan bakunya sendiri bahan baku utamanya sendiri itu ada kalau utik yang original itu ada udang dan tepung tapioca nah tapi seiring berkembangnya usaha bontot ini sekarang udah banyak variasinya bu jadi ada yang bontot ikan terus ada bontot sayur juga jadi variasnya tuh makin banyak nah kemudian untuk cara menghidangkan dan mencicipinya biasanya bontot ini diolah dengan cara dipotong kecil-kecil kemudian digoreng kering nah terus dihidangkan dengan berbagai jenis saus untuk cocolan dan bumbu untuk taburannya kalau dulu tuh bontot ini biasanya cuma digoreng terus dicocol sama saus sambal gitu ya bu tapi kalau sekarang tuh udah banyak banyak yang jual kayak pake saus kacang atau saus barbecue macem-macem terus ada juga yang di apa namanya dikreasikan jadi rujak bontot kemudian ada juga yang dijual dengan kayak bumbu-bumbu kekenian gitu bu bumbu barbecue bumbu lada hitam pokoknya sekarang udah banyak banget variasinya terus ada juga yang dijual tuh digoreng kering kayak basring gitu bu kemudian dikasih bumbu tabur terus untuk etika makan bontot sendiri ini cocok dimakan pada saat siang hari dan sore hari lebih cocok dijadikan sebagai kudapan tapi ada juga untuk sebagian orang karena rasanya tuh gurih kayak empe-empe gitu jadi suka ada yang dimakan tuh dengan untuk lauk-lauk gitu bu kemudian biasanya dimakan dalam keadaan masih hangat nah karena ini kan berbahan dasar tepung tapioca jadi kalau misalkan udah dingin tuh alat gitu bu jadi susah untuk digigitnya kemudian untuk pengalaman saya saat beli bontot ini biasanya saya membeli dalam keadaan masih mentah dan mengolahnya sendiri dengan cara digoreng disiram keempe-empe-empe ataupun dijadikan campuran dalam sebelah itu ibu baik kandungan gizinya ibu maaf pak untuk kandungan gizinya saya tahu baru itu sih ibu ada proteinnya terus kalau misalkan kan beda-beda juga variasinya nah kalau yang sayur mungkin ada sayurannya gitu saya belum apa saya belum menemukan kandungan gizi yang yang lebih dalam gitu ya kan ini tugasnya itu adalah Anda juga menampilkan kandungan gizinya itu berapa ya dalam 100 gram kemudian kan sudah diajarkan menghitung juga ya ada apa disana gitu kan disini juga bahan baku kan bukan hanya udang dan tepung tapioka tapi disitu pasti ada garamnya dan ada bumbunya silahkan ya kemudian selanjutnya yang sejarah ya kalau memang memang baru mulai eksis di kota Rengas Dengklok harus harus dilihat dari industri sejak kapan ya mbak ya ya harus ada sumbernya juga jelas gitu dari mana gitu jadi ini mulai kapan dan dimana gitu ya untuk pengalaman yang bawah tadi mbak teh Fatimah ya silahkan di scroll ke bawah yang pengalaman oke ya jadi pengalamannya apa jadi jangan disebutkan pengalaman saya gitu ya orang kalau misalnya datang ke Rengas Dengklok itu akan mendapatkan pengalaman apa gitu ya ya ini ada masih ada pabriknya masih ada toko oleh-olehnya ada ibu ada yang inovasi kalau dulu itu kan masih di daerah Rengas Dengklok aja dan jauh dari kota nah kalau sekarang itu udah buka cabang di kota jadi lebih mudah diaksesnya ya nanti dituliskan disitu kalau ingin berwisata gastronomi tentang kerupuk bontot ini lokasinya dimana gitu ya bisa ngapain aja tuh gitu ya terus ini gak usah dicantumkan namamu ya disini ya karena nanti ini kan akan dijadikan satu dijadikan satu semua jadi satu buku infografis tentang gastronomi nusantara yang di berbagai kota ya itu yang harus diperbaiki ya Neng ya ya baik ibu terima kasih terima kasih ibu ya temuan baru juga kerupuk bontot nih ya oke selanjutnya siapa lagi yang sudah sudah mbak umsu sudah belum sudah upload belum belum bu belum oke ini siapa lagi yang sudah ya ini Aldi dari Unvari sudah belum Rolike Tariza sudah belum silahkan tolong kepennya dinyalakan ya saya rasanya kayaknya bicara sama tembok nih mbak Nur Alisa sudah sudah mbak Juliani sudah sudah upload belum tugasnya baru aja bu apa baru aja oh iya iya barusan tadi kan yaudah ya maaf ya run in dia oke run in dia belum ibu Nur Dahlia sudah belum ibu Elsa Elsa belum ibu ini Fitri mbak Fitri sudah belum maaf ibu belum ya kemudian ini siapa lagi nih ini camnya yang nyala itu hanya hanya 11 orang ini yang yang nyala camnya ya jadi saya sulit ini untuk ini kan sebenarnya siapa yang hadir di kelas ini gitu ya mas Aldi udah belum iya udah udah bu so mangga itu dipaparkan baik sebentar ya bu ya ya masukin headsetnya langsung share screen aja iya share screen aja langsung bentar ya ya selamat ya selamat ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berbahan dasar, tepung beras, tepung terigu, dan santan kelapa. Dimasak menggunakan tungku sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Nah rasa aroma yang khas ini seperti bermacam-macam ya. Ada asin dan manis juga. Apalagi sekarang di jaman modern gitu ya, toppingnya juga banyak. Tidak cuma oncom doang gitu. Ada lagi keju, ada lagi coklat, dan lain-lain. Bisa jadi strawberry dan lain-lain juga. Nah resep dari Surabi ini hanya 400 gram tepung beras, 125 gram kelapa parut, setengah tua, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok garam, setengah sendok ragi, dan 500 ml santan, cair ya. Terus secara pembuatannya, campurkan tepung beras, kelapa parut, gula, garam, dan ragi ke dalam satu wadah. Nah tuang air ke dalam bahan-bahan yang sudah dicampur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Diamkan selama 30 menit. Panaskan, tungku. Jika tidak punya tungku tanah liat, bisa pakai wajan yang cengkung ya. Seperti ya piring gitu lah. Nah bentuknya seperti ini ada di gambar. Selanjutnya adonan ke dalam tungku. Tutup, tungku, dan diamkan hingga matang. Jika sudah matang, pindahkan ke piring. Ulangi prosesnya hingga semua adonan selesai dimasak. Saat serabi masih panas, taburi topping coklat atau keju. Serabi Bandung siap dihidangkan. Nah seperti itu sih kalau dari serabi Bandung yang saya tahu. Ya, baik. Kang Aldi kemarin itu kan tugasnya harus mengandung tujuh komponen ya? Oh, iya. Soalnya kemarin. Tapi bu, maaf jaringannya kurang bagus gitu bu. Jadi saya lihat contoh aja gitu. Ya oke. Jadi itu nanti Anda lihat yang lain. Yang harus diangkat itu kan tujuh komponen ya? Ya. Jadi sejarahnya juga harus jelas dicantumkan gitu. Pertama sejarah, tradisi, dan filosofinya sejarahnya harus jelas. Kemudian bahan bakunya yang dipakai apa ya? Anda tidak perlu memasukkan resepnya. Oh, begitu bu. Ya. Dipaparkan aja. Jadi bahan bakunya itu bahan baku yang khasnya apa. Kemudian serabi itu kan banyak ya. Di berbagai wilayah lain juga ada. Jadi yang khasnya yang orang Sunda itu apa? Yang khasnya serabinya ya. Kemudian selanjutnya cara makan. Kemudian cara menghidangkannya. Kemudian juga kandungan gizi. Ada nilai edukasi nggak di situ? Terus kalau orang misalnya mau datang mau berwisata ke kota Bandung, pengen berwisata gastronomi Surabi itu di mana, kawasannya gitu ya? Itu yang belum ya Kang ya? Oh iya bu, nanti saya pertanyaan. Di reposisi lagi tugasnya dilihat aja di G-Drive. Yang lain seperti apa? Karena yang lain sudah mengikuti. Cuma mungkin ada penguatan-penguatan aja. Itu yang belum muncul ya Kang ya? Ya nanti saya revisi bu habis ini. Ya masih ada kesempatannya sampai hari Kamis ya? Bertanya juga bu ini untuk uas hari Kamis gitu ya? Nah tugasnya videonya seperti apa gitu bu? Ya nanti panduannya akan diberikan pada saat uas ya? Oh gitu. Tapi yang pasti adalah kalau membuat flyer ya berarti nanti videonya ya terkait apa yang dibuat di flyer itu. Bisa Anda buat sendiri atau Anda bisa memvideokan yang orang yang bikin Surabi ya? Oh gitu. Ya baik bu. Terima kasih. Ya istilahnya kan Anda mempromosikan pengetahuan Anda berdasarkan konsep itu seperti apa yang dalam video itu gitu nanti ya. Oke. Ya harapan saya sih bisa bikin sendiri. Jadi kelihatan hasil kemampuan praktek Anda gitu. Flyer oke, analisis oke, praktek juga oke gitu ya. Harapan saya sih gitu. Oke baiklah, sepertinya memang ada gangguan sinyal ya. Ada pertanyaan dari mahasiswa semuanya terkait tugas ini? Jadi jangan lupa ya sejarahnya harus jelas kalau misalnya dari cerita rakyat susah mencari jejaknya. Memang mencari sejarah makanan itu tidak gampang ya. Tapi yang pasti kalau memang berdasarkan cerita rakyat ya dicantumkan gitu bahwa itu dari cerita rakyat. Kemudian tidak. Kalau bisa ya kita kan melakukan temuan-temuan baru. Tidak boleh ada yang Anda buat itu makanan yang tidak ada di daerah lain. Gitu ya. Jadi memang khas itu adanya di kota Anda gitu. Kemudian selanjutnya adalah manfaat. Manfaat gisinya. Jadi setelah Anda makan itu, setelah orang makan makanan tersebut akan menjadi apa gitu kan. Nanti kan hitungan gisinya jelas lah. Hitungan per 100 gram berisi apa aja. Tapi kan harus dijelaskan oleh Anda. Manfaatnya setelah makan makanan tersebut akan berdampak apa terhadap kesehatan itu harus dituliskan juga gitu ya. Oke. Itu mungkin yang perlu dikuatkan ya di tugas Anda. Mbak Asma gimana Mbak Asma? Taya Asma mau nanya apa? Silahkan. Terima kasih Ibu. Saya izin bertanya tentang lokalitas dari makanannya. Itu kalau misalnya lingkupnya itu lebih luas gitu. Misalnya saya kan tinggalnya di Bogor. Terus saya ambil makanan khas Sunda. Tapi bukan dari Bogor gitu Bu. Jadi dari daerah lain. Tapi masih Sunda itu kira-kira boring kayak gitu. Di Bogor tuh banyak sekali makanan khasnya Mbak. Ada laksa Bogor. Ada roti unyil. Kemudian ada apa lagi ya. Makanan yang ada khas. Dicari yang makanan yang tidak ada di wilayah lain selain Bogor gitu Mbak. Kemudian satu pertanyaan. Kalau tidak unik, tidak otentik ya ngapain ya? Anda belajar gastronomi kan? Tujuannya adalah Anda menggali, mengeksplore makanan khas lokal yang ada di wilayah Anda sendiri. Tidak ada di wilayah lain. Oke. Ijin pertanyaan satu pertanyaan lagi Ibu. Ya. Mengenai yang ditulis bahan otentik itu Bu di flyer. Itu berarti cuma disebutin beberapa aja ya Bu yang nggak semua bahannya dicantumkan di. Ini disebutkan saja bahannya apa saja Neng ya. Tapi di situ nanti kan bahan baku harus disebutkan. Kemudian yang otentiknya apa? Yang khas tidak ada di wilayah lainnya apa gitu. Ya kan nggak mungkin misalnya dibuat Soto Bandung. Terus bahan baku toge aja. Misalnya apa? Lobak saja. Kan nggak mungkin ya. Menjelaskan makanan bahan baku hanya lobak. Soto Bandung bahan baku otentiknya lobak gitu. Oh iya. Terima kasih. Jadi nanti disebutkan dulu. Nanti baru disebutkan yang khas menunjukkan akulturasi budaya misalnya kan. Satu bahan baku aja bisa menunjukkan turunan dari budaya yang berbeda. Tepung terigu itu kan akulturasi budaya barat misalnya. Terus toge, bukan kacang kendele. Itu kan menunjukkan akulturasi dengan budaya Tionghoa. Ada juga lobak. Lobak itu akulturasi budaya Tionghoa. Jadi Anda harus pinter-pinter melihat ini sumber bahan baku. Sumbernya dari mana nih? Karena itu menunjukkan kelokalannya gitu. Dan juga menunjukkan akulturasi budaya bahan baku tersebut ya. Baik Ibu. Terima kasih. Ya sama-sama. Baik ada pertanyaan yang lain lagi? Ya baik. Saya harap sih ini Anda berpikir baik-baik saat membuat flyer ini otomatis akan harus sama dengan video yang Anda buat ya. Karena pengetahuan Anda kan sudah cukup untuk satu jenis makanan ini. Baik ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ya. Ya kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan ini Mbak Siti Lili Nurrohmah. Ada makanan yang diresmikan beberapa tahun ini yang sebenarnya sudah ada di daerah saya. Ya harus dibuktikan ya. Apakah itu ada sumbernya? Sejak kapan itu eksis di daerah Anda? Atau juga dengan cerita rakyat. Bisa seperti itu. Lebih bagus lagi kalau ada kajian akademiknya gitu ya. Silahkan. Yang penting Anda tidak plagiat gitu ya. Bahwa memang ya sumbernya dari cerita rakyat. Ya tulis aja cerita rakyat. Kalau memang berdasarkan penjualnya adanya yang jual tahun 1920 ya dituliskan. Tahun 1920 ini sudah ada dijual. Yang perdana menjual adalah di mana? Nah itu harus disebutkan gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Mohon ya. Mohon yang dibuat itu adalah makanan yang tidak ada di wilayah lainnya. Demikian mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan saja supaya Anda fokus bisa menuntaskan tugasnya gitu ya. Jangan lupa absen ya. Di grup gastro kan sudah dicantumkan link absen supaya efesien juga gitu. Baik kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Semoga hari Kamis sudah siap dan pada saat uas itu Anda akan mendapatkan guidance tapi Anda sudah tahu apa yang akan Anda buat gitu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dirasakan cukup. Silakan Bu Devi absensi virtual ya. Silakan Bu Devi. On izin Bu bisa diulangi. Absen virtual Bu. Oke oke oke. Manja. Sekarang ada 84 ya. Baik. Ini ada empat slide. Mari kita on cam dulu. Siap. Siap ya slide pertama. Saya juga on cam deh. Oke. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Slide selanjutnya. Oke. Satu, dua. Siap. Slide selanjutnya. Boleh ditahan gayanya. Oke. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Oke. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih. Sudah? Ya. Terima kasih. Silakan ya dioptimalkan waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kita pertemuan hari ini untuk memantapkan tugas flyer. Kemudian nanti tanggal 23 kita akan uas. Kita akan memberikan panduan kepada Anda membuat video yang baik seperti apa. Kemudian tanggal 27 itu sudah di-upload ya di dalam G-Drive. Semoga Anda bisa menghasilkan karya-karya terbaik dari hasil perkulian selama ini dalam video dan juga flyer tersebut ya. Demikian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin lift ya, Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Boleh di-anseng dulu ya. Oke, satu menit lagi Ibu puas di Zoom-nya ya. Oke. Terima kasih, Ibu. 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 Terima kasih, Ibu.